Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di tutorial kali ini saya akan memberikan cara mengganti bahasa dari bahasa Cina ke bahasa Inggris ya untuk router Xiaomi Mi 4a Gigabit Edition jadi seperti itu ya teman-teman nah jika sebelumnya router teman-teman lagi kepake sebaiknya di reset dulu dengan cara menekan tombol reset yang ada di bagian belakang router ya teman-teman ditekan dan tahan sambil menunggu lampu berwarna orange dan kemudian yang dilepas ya teman-teman tinggal tunggu sampai rebut ulang dan kembali normal berwarna biru seperti itu setelah normal silakan teman-teman buka di web browser dengan cara mengakses 192.168.31.1 ya teman-teman defaultnya kan seperti itu nah selanjutnya setelah jendela web browsernya terbuka seperti ini silakan klik yang tombol yang ini ya teman-teman nah ini sebenarnya menunggu koneksi ya namun disini saya tidak mengkoneksikan ke internet hanya mengkoneksikan dari LAN ke PC saya teman-teman baik kita klik yang di tengah ini kemudian kita ke IP bukan ya kita ke DHCP sorry DHCP nah disini kita masukin password ya kita masukin password dulu misalnya root 1234 gitu ya terus 1234 kemudian ini kita biarkan dicentang semua kemudian kita klik yang tombol warna biru sambil kita tunggu nah setelah seperti ini teman-teman berarti login wifi nya dan login root nya adalah root 1234 ya teman-teman oke ini di URL browser nya kita hapus mengisahkan hanya IP nya ya teman-teman seperti ini kemudian kita enter nah jika sudah terbuka seperti ini silakan teman-teman login dengan password yang tadi dibuat ya jadi saya lihat tadi buatnya root 1234 ya kemudian tekan enter nah jika sudah terbuka seperti ini teman-teman kita sebenarnya membukanya hanya memerlukan yang ini ya teman-teman stop di sini ada kode stopnya nih oke baik nah untuk mengganti bahasanya kita biarkan seperti ini dan kemudian kita buka folder tool nya ya teman-teman nanti saya ceritakan di deskripsi video oke kita buka folder r3g p2 ya patch oke kita buka nah pertama-tama teman-teman harus cari file bad nya dulu nih nih jadi disini ada urutan 12 sampai 9 ya jadi pertama-tama kita klik start main ya teman-teman kita main nah nah disini saya sudah berbahasa Indonesia karena saya sudah translate tadi yang sebelumnya adalah berbahasa Rusia jadi teman-teman silahkan masukkan kata kuncinya saya disini password ya jadi tadi saya bikinnya root 1234 ya kemudian tekan enter ya teman-teman nah sekarang ada tulisan menjalankan set portal net dan FTPD nah ini selesai ya nggak dapat menekan tombol apa saja untuk menutup jendela ini bisa tekan enter apa saja atau bisa menunggu sampai tertutup sendiri selesai ya teman-teman nah jika sudah seperti itu selanjutnya kita yang pilih yang nomor satu ya kita harus backup dulu nih teman-teman buat jaga-jaga jadi kita backup firmware yang sementara sekarang berjalan seperti ini membuat backup firmware lengkap ya kita tunggu sampai selesai dan backupnya nanti ada di sini ya teman-teman tinggal scroll ke atas ada di coba kita lihat disini menghapus file sementara selesai ada dapat menekan tombol nah backupnya itu ada di sini teman-teman di dalam folder data ya ada backup.bin nah ini harus disimpan ya buat jaga-jaga oke setelah di backup selanjutnya kita klik start write OS ya teman-teman langsung ke nomor lima ya langsung ke nomor lima ini sih untuk yang lain-lainnya yang fungsi-fungsi lain tapi di kesempatan ini kita hanya belajar untuk mengganti bahasa ya teman-teman kita klik start write OS nah disini kita pilih dulu nomor dua ya teman-teman jangan lupa pilih nomor dua ya upgrade 2 to 3.bin ya jadi kita pilih nomor dua disini kemudian kita tekan enter mengunggah data ke Xiaomi Xiaomi memulai menulis ulang firmware jangan matikan router Xiaomi akan rebut secara otomatis Anda dapat menekan tombol apa saja untuk menutup jendela nah kebetulan setelah klik start write OS tadi dan pilih nomor dua router Xiaomi akan berubah warna lednya ya menjadi warna orange jadi teman-teman tunggu aja sampai kembali menyala dan warna biru ya teman-teman memang agak lama memang agak lama ya warna orange nya jadi silakan teman-teman tunggu sampai kembali berwarna biru nah disini punya saya sudah kembali berwarna biru tapi ada proses kedap-kedip ya teman-teman jadi antara biru bergantian orange kemudian ke ungu seperti itu jadi tunggu aja terus sambil saya memperhatikan di bagian koneksi networknya karena nanti sudah pasti akan terputus dulu ya teman-teman jadi disini masih terkoneksi jika dirasa terlalu lama silakan diskip ya teman-teman nah disini kita lihat sudah terputus ya koneksinya teman-teman kita tunggu sampai terhubung kembali ini sudah identifying ya memang agak lama ya teman-teman di bagian writing firmware tadi karena dia sementara menuliskan firmware ke dengan routernya seperti itu baik disini sudah kembali terhubung kita pastikan dulu ya dateway nya 31.1 ya betul baik teman-teman selanjutnya teman-teman kemudian eh apa namanya buka dulu ya buka dulu seperti ini karena sudah ribut ya nah disini sudah berbahasa Inggris ya teman-teman disini sudah berbahasa Inggris oke kita coba klik start ya oke kita coba klik start ya karena disini sudah berbahasa Inggris kemudian disini sudah continue setting tulisannya nah kita kembali ke DHCP DHCP bikin password ulang lagi 1 eh sorry root 1 2 3 4 ya teman-teman oke langsung saja klik next kita tunggu prosesnya selesai ya nah jika sudah seperti ini silahkan teman-teman hapus lagi nih sisakan IP address nya saja kemudian enter nah disini masih berbahasa Cina ya teman-teman nah itu lagi masalahnya tadi sudah berbahasa Inggris namun pas masuk di halaman yang satunya berbahasa Cina jadi saya masukin root dulu root 1 2 3 4 enter nah yang ini kita copy teman-teman di stok ini ya stok sama dengan ada tulisan oke kita copy sampai disitu ya sampai selesnya selesnya nggak usah diambil kita copy nanti juga saya sertakan scriptnya kita paste disini nih kita paste disini nah setelah dipaste kita copy keseluruhan kita copy keseluruhan seperti ini dan paste aja di browsernya teman-teman bentar ya paste disini kemudian enter ya ya jika sudah seperti ini ya tulisan kode 0 selanjutnya kita hapus lagi yang ini teman-teman sisakan IP addressnya nah disini sudah berbahasa Inggris ya teman-teman coba kita login root 1 2 3 4 nah disini sudah berbahasa Inggris semua ya teman-teman sudah berbahasa Inggris semua nah baik kita lihat di bagian status dulu nah disini masih versi 2 2 3 dan saya anjurkan saya sarankan untuk mengupdate nya ke versi 3 ya teman-teman lebih stabil di versi 3 untuk firmware bawaan ini jadi caranya adalah berhubung nanti di dalam folder akan saya sertakan ada di folder firmware ya teman-teman yang ini miwifi r4a 03233 ya 3.0.24 international bin seperti itu nah itu kita upload teman-teman kesini caranya update manual ya kemudian select file kemudian kita cari file nya nanti teman-teman cari sendiri simpen nya dimana ya jadi ada di folder r3gp2 nah di firmware kemudian miwifi 3024 open kemudian klik update now nah disini teman-teman tinggal tunggu sampai router nya restart sendiri ya teman-teman nah disini sambil saya perhatikan di bagian koneksi disini masih terkoneksi ya teman-teman jadi di tutorial kali ini bukan sekedar mengganti bahasa namun sekalian mengupgrade mengupgrade nya ya teman-teman ke versi yang terbaru ya disini router sudah mulai berkedip ya kedipannya adalah warna orange teman-teman kedipan pelan berwarna orange namun koneksi status masih terhubung ya kita tunggu ini masih proses writing nah disini juga kita lihat katanya sih sekitar 7 menitan ya dan lampu akan kembali berwarna biru jika update sudah komplit seperti itu baik kita tunggu sampai komplit ya teman-teman ya baik disini sudah terputus ya koneksinya dan kembali diidentifying teman-teman kita tunggu sampai betul-betul terkoneksi disini routernya masih berwarna orange ya namun sudah berhenti berkedip teman-teman berarti sekarang dalam proses terbut oke kita tunggu sampai betul-betul terkoneksi dan lampu di router berwarna biru ya kita lihat browser juga otomatis refresh sendiri ya teman-teman sekipun disini masih identify nah sekarang sudah terdeteksi dan kita pastikan dulu ya kita login lagi teman-teman route1234 nah sedikit ada perbedaan tampilan ya teman-teman dibanding versi 2 tadi sekarang kita masuk ke setting kemudian ke status nah disini sudah versi 3.0.24 berarti sudah berhasil update ya teman-teman nah saya rasa cukup mudah ya teman-teman selama teman-teman ikut tutorialnya dan videonya tidak di skip-skip takutnya ada yang kelewat soalnya ini beresiko ya teman-teman dan pastikan juga kalau ada UPS sih bagusnya biar tidak mati listrik misalnya terkendala mati listrik seperti itu meskipun memang kalau pun memang terjadi masih ada obatnya kok teman-teman kalau memang banyak yang butuh untuk unbreaknya nanti saya upload dah baik saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman kita sudah berhasil mengganti bahasa dari bahasa Cina ke bahasa Inggris seperti itu baik terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih